Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yana Latif Channel Di video kali ini Saya membuat cemilan kampung Ini dari nasi sisa Kalau di kampung saya Ini namanya opak Opak nasi Ini rasanya renyah dan gurih Apa saja bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Silahkan teman-teman menyimak video ini sampai selesai Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Dan yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih Kita langsung saja ke cara pembuatan Ini sudah saya persiapkan wadah Kemudian saya masukkan nasi sisa kemarin Ada 2 piring lebih sedikit Nah ini nasinya agak keras ya teman-teman Kemudian ini saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk Lalu saya tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam Bisa diganti dengan Raiko atau Masako Lalu saya tambahkan 1 sendok kecil Ajinomoto Supaya rasanya lebih gurih ya Kemudian saya tambahkan Bawang putih yang sudah ditumbuk halus Ini bawang putih ada 7 siung ya Ini sudah ditumbuk halus Bawang putihnya Lalu saya tambahkan Tepung tapioca Ini tepung tapioca nya Saya tambahkan 7 sendok makan Nanti kalau kurang Bisa ditambahkan lagi ya Ini saya masukkan 7 sendok makan dulu Kemudian semua bahan ini Dicampur ya Sampai tercampur rata ya Sambil menambahkan air sedikit ya teman-teman Karena ini nasinya agak keras ya Jadi saya tambahkan air sedikit Sambil diaduk-aduk Karena nasi di Arab itu Agak keras ya teman-teman Tidak seperti nasi di Indonesia Kalau nasi di Indonesia itu kan Agak pulen ya Kalau di Arab itu Nasinya agak keras Jadi saya mengaduknya ini Sambil menambahkan air ya Kemudian nanti Akan saya tambahkan juga dengan Apa namanya Kunyit bubuk ya Supaya warnanya ini Agak kuning sedikit ya Oh iya teman-teman Bagi kalian yang baru Menemukan channel saya Saya ucapkan selamat datang Silahkan bergabung ya Jangan lupa Dukungannya Dengan cara like Subscribe, share dan komen Aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru dari saya Dan bagi teman-teman Yang sudah subscribe Saya mengucapkan terima kasih Semoga kita semua Sama-sama sukses Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan ini semua bahan sudah tercampur rata ya Ini sekarang akan saya masukkan ke dalam kukusan ya Nah ini sudah saya persiapkan kukusan ya Teman-teman sudah saya panaskan Ini kukusannya seperti ini ya teman-teman Karena saya tidak ada kukusan yang bagus gitu ya Ini cuma pakai saringan saja Nah dimasukkan nasinya seperti ini Lalu kita kukus selama 30 menit Setelah 30 menit dikukus Kemudian kita keluarkan dari kukusan Lalu kita masukkan ke dalam wadah Kemudian kita haluskan ya Ditumbuk-tumbuk seperti ini ya Setelah dihaluskan Atau ditumbuk-tumbuk seperti ini ya Diperkirakan saja ya teman-teman Kalau sudah kira-kira cukup Nah sudah kita akan cetak ya Ini mencetaknya tidak perlu cetakan khusus ya Ini saya memakai cetakan tangan saja Ini saya siapkan telenan Kemudian saya alasi dengan plastik Kemudian diolesi dengan minyak goreng secukupnya Dan tangan saya juga sudah dicuci bersih Kemudian saya alasi dengan minyak goreng Supaya tidak lengket Lalu saya ambil sedikit nasi ya Lalu saya alasi dengan plastik lagi Kemudian saya pipihkan Lalu saya pipihkan lagi Memakai rolling Nah seperti ini Ini sesuaikan saja dengan selera ya Besar atau kecilnya Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai ya Nah setelah dipipihkan Kemudian kita letakkan ke dalam loyang atau tampah Nah seperti ini ya Karena di Arab itu tidak ada tampah Adanya senia atau loyang seperti ini ya Saya letakkan seperti ini Semuanya jadi dua loyang ya teman-teman Tapi yang saya rekam cuma satu loyang saja Kemudian saya jemur ya Ini saya jemurnya selama dua hari ya teman-teman Ini menjemurnya sambil dibolak-balik ya teman-teman Kalau bagian atasnya itu sudah kering Nanti kita balik lagi Supaya bagian bawahnya kering juga Setelah dijemur dua hari Dan ini hasilnya ya teman-teman Ini sudah kering sekali Sudah siap untuk digoreng ya Dan sebelumnya sudah saya panaskan minyak goreng Dengan api sedang cenderung kecil Setelah minyaknya benar-benar panas Kemudian saya masukkan opak nasinya Nah ini menggorengnya Sambil ditekan-tekan ya teman-teman Supaya hasilnya bulat Tidak bengkok ya Jadi ketika kita memasukkan opaknya Langsung ditekan Supaya dia bulat ya Nah seperti ini ya teman-teman Lakukan semuanya Sampai selesai ya Maksud saya sesuai kebutuhan saja ya teman-teman Mau menggoreng sedikit Atau menggoreng banyak Sesuai kebutuhan saja ya Nah ini teman-teman Hasilnya saya goreng separoh ya Ini hasilnya seperti ini Mekar sekali Dan rasanya gurih dan renyah Semoga resep ini bermanfaat Atau teman-teman semuanya Dan saya mengucapkan terima kasih Yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Jangan lupa dukungannya Dengan cara like, subscribe, share, dan komen Oke Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh